Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo saya dari Galeri Senapan Angin Mengucapkan Selamat Dari Raya Idul Fitri Tahun 1444 Jiria Miner Ezin Warfa'idin Mohon maaf lahir dan batin Oke apa kabar ini kalian yang di rumah Semoga baik-baik saja ya Sehat selalu dirancarkan rezekinya Dan pastinya dipanjangkan umurnya Amin Halo kembali lagi dengan saya Tia Saya disini akan mereview Senapan Angin FX Malabar ya Untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya Tonton video ini sampai habis Dan jangan lupa di subscribe Oke kita mulai mereviewnya ya Kita mulai mereviewnya dari bagian belakang Dari bagian poper ya Untuk popernya ini Menggunakan poper klasik yang terbuat dari bahan kayu mauni Sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah ya Intinya kalau pembuatannya dari bahan kayu mauni itu akan lebih awet Dan pastinya itu tidak mudah patah Dan untuk popernya ini sudah di finishing berwarna hitam ya Intinya itu bagus banget Dan untuk di atas poper Di atas poper itu sudah ada setelan pipih Dan setelan pipih ini bisa dinaik turunkan ya Intinya bisa dinaik turunkan sesuai selera kalian Dan di Untuk setelan power itu ada di sini Dan untuk setelan powernya ini bisa diputar ke kiri untuk small game Dan ke kanan untuk big game Untuk big game itu untuk buruan besar ya Contoh buruan besar itu semisal kayak Babi, biawak, dan lain sebagainya Intinya itu buruan yang berkaki empat ya Kalau small game, small game itu untuk buruan kecil Kayak burung, tupai gitu Intinya yang buruan kecil ya Intinya jangan sampai kebalik Yang big game yang besar, yang small game yang kecil Kita lanjut ke bagian chamber ya Untuk chambernya ini chamber dual seri 6 semi CNC Untuk pengisian pelurunya Pengisiannya itu ada di tengah-tengah chamber ya Ada di sini Dan untuk pengisiannya Pengisiannya itu menggunakan Oke untuk pengisian pelurunya itu ada di tengah-tengah chamber ya Dan untuk pengisiannya itu bisa kalian isi dengan magazine Dan juga kalian bisa isi dengan single suit Dan untuk tarikannya Untuk tarikannya itu ada di sebelah chamber ya Dan untuk tarikannya itu sudah menggunakan tarikan seat lever Sudah tidak menggunakan tarikan granny lagi Sehingga lebih mudah dan pastinya ampuk sekali Saat kalian gunakan untuk berburu Oke kita lanjut ke bagian pengisian angin ya Untuk pengisian anginnya itu ada di bawah sini Di sini ya Dan untuk pengisian anginnya ini sudah menggunakan mini coupler Sehingga lebih mudah saat kalian gunakan Dan untuk pompanya Pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP ya Intinya itu mudah banget Dan untuk kalian kalau ingin melihat anginnya Itu ada di manometer ya Manometernya juga ada di bawah Ada di sebelah pompanya Dan untuk papasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Semisal anginnya sudah mencapai 1000 Itu buruan diisi ya Jangan sampai dienolkan Biar senapan anginnya itu tetap awet Dan pastinya tabungnya tidak mudah bocor Intinya jangan dienolkan Dan juga jangan dilepihkan Oke kita selanjutnya ke bagian depan ya Kita lanjut ke bagian laras ya Untuk larasnya ini menggunakan laras H2S Dan pastinya larasnya itu sudah dilengkapi Dengan serombong ya Dan untuk panjang larasnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya alur 12 cm Odenya 14 cm Kita lanjut ke ujung laras ya Di ujung laras itu sudah ada penutup laras Untuk penutup laras itu sebagai variasi ya Bisa juga kalian ganti menggunakan peredam Dan setiap pembeliannya Di galeri senapan angin itu akan kasih kalian bonus peredam yang super senyap OD38 Intinya itu peredamnya besar banget ya Intinya kalau kalian suka senyap-senyap Itu kalian bisa ganti menggunakan peredam Lanjut ke bagian tabungnya ya Untuk tabungnya ini Menggunakan tabung GSM ya Dan di antara laras dengan tabung Pastinya itu ada 1 cincin laras Untuk cincin laras itu berfungsi untuk memperikat antara laras dengan tabung Sehingga laras dan tabungnya itu tidak mudah goyang ya Dan pastinya kalau kalian gunakan untuk berburu itu tidak meleset dengan buruannya Intinya kalau ada cincin laras itu tidak akan goyang-goyang ya Oke selanjutnya saya akan mengulas tentang herga senapan angin ini Oke untuk harga senapan angin ini hanya 3.400.000 Ya murah banget pastinya Dan sudah ada gratis ongkir di seluruh Indonesia Kecuali Maluku dan Papua Dan pastinya itu sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya ya Ada 7 bonus Ada tas, tali sandang, gantungan peluru-peluru tes, magajin, perdem, dan STKS Intinya ada 7 bonus ya Banyak banget pokoknya intinya cepat-cepat kalian order Jangan sampai kehabisan senapannya Dan untuk cara pembeliannya Kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini Dan untuk cara pembayarannya itu ada 2 cara ya Ada COD dan juga transfer atau bayar di tempat Untuk cara COD kalian itu bisa kirim foto KTP sesuai alamat Anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa dikenakan DP sebesar 100.000 saja Untuk tanda jadi keseriusan Anda Dan untuk cara transfer Kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Oke itulah sedikit review dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like Untuk kritik dan saran Tulis di kolom komentar Saya Dia pamit unduh diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah